Jadi, yang keempat, yang keempat kok tanganku tiga sih? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Putri Widiantari. Nah, di video kali ini, aku mau ngasih tips atau cara untuk menghilangkan beruntusan di wajah. Kalian tahu nggak sih, apa saja yang dapat menyebabkan beruntusan di wajah? Ada berbagai penyebab yang membuat wajah kalian beruntusan, teman-teman. Yang pertama, tanpa kalian sadari bahwa brush maupun beauty blender yang jarang dibersihkan dapat membuat wajah kalian beruntusan, teman-teman. Nah, di beauty blender maupun brush yang tak pernah kalian cuci atau kalian bersihkan, pasti terdapat debu maupun jamur yang terdapat pada beauty blender maupun brush kalian. Yang kedua, yaitu skincare maupun makeup yang ingredients-nya tidak cocok di kulit kalian. Jadi, kalian harus mengenali terlebih dahulu jenis kulit kalian itu seperti apa. Contohnya, seperti jenis kulit kalian itu cenderung berminyak atau kering atau kombinasi seperti itu, teman-teman. Jadi, kalian dapat mengetahui apakah ingredients yang ada di skincare maupun makeup kalian cocok pada kulit wajah kalian. Yang ketiga, yaitu jangan sering menyentuh muka kalian menggunakan tangan, teman-teman. Karena di tangan itu terdapat banyak kuman yang mengakibatkan wajah kalian itu beruntusan, seperti itu. Yang keempat, yaitu penggunaan masker maupun masker yang tidak cocok di kulit wajah kalian. Nah, di sini aku memberi tips atau cara menghilangkan beruntusan menggunakan masker yang alami dan murah tentunya. Nah, kali ini aku akan memberikan tips kalian untuk menggunakan ampas teh sebagai masker wajah. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa masker ampas teh memiliki banyak manfaat bagi wajah kalian tentunya. Salah satunya yaitu untuk menghilangkan beruntusan di wajah kalian. Nah, kalian maupun mama kalian pastinya pernah kan membuat teh. Jadi, kasian banget apabila ampasnya dibuang begitu saja. Mending kita buat masker aja. Selain masker teh tidak menguras kantong, ya kan? Nah, di sini aku akan mencoba mempraktekkan kepada kalian bagaimana cara mengaplikasikan masker ampas teh sebagai masker wajah. Yuk, langsung aja ke videonya, teman-teman. Nah, di sini aku mau ikat dulu ya rambut aku. Biar tidak mengganggu saat kita menggunakan masker. Nah, ini rambut aku udah aku ikat ya, teman-teman. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Biar aku bisa semangat terus untuk membuat konten ya, teman-teman. Yuk, subscribe! Nah, kalau udah subscribe, aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah subscribe aku. Sekarang aku mau ngebasahin muka aku dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang wajah aku udah aku basah ya, teman-teman. Sekarang lanjut aja kita praktekkan. Nah, di sini aku mempunyai dua ampas teh ya. Satu. Dua. Mari kita buka. Nah, di sini udah aku buka ya, teman-teman. Ini dua ampas teh tadi. Di sini aku biasanya menggunakan madu sebagai campuran untuk pengaplikasian masker ampas teh ini. Agar tidak banyak berjatuhan seperti itu. Mari kita masukkan madunya. Nah, di sini aku menggunakan madu gerubokasi sebagai campuran dari masker teh tadi ya, teman-teman. Kalian bisa menggunakan madu apa aja yang ada di rumah kalian. Seperti itu. Mari kita campurkan. Di sini aku biasanya menggunakan dua sendok madu. Satu. Lalu kita aduk-aduk. Aduk-aduk ya. Nah, setelah udah tercampur rata, sekarang kita mulai aplikasikan. Nah, di sini aku mengaplikasikan menggunakan kuas masker ya. Bagi kalian yang nggak punya kuas masker, boleh pakai tangan aja kok. Sat. Yuk kita langsung aja aplikasikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, apabila udah kalian aplikasikan secara merata, Kalian bisa tunggu sampai masker ini kering ya, teman-teman. Ya, kira-kira ya 15 menit sampai 20 menit lah ya. Nah, ini udah 20 menit. Ini maskernya udah mengering ya, teman-teman. Sekarang waktunya aku mau bilas dulu. Bilasnya pakai air biasa aja, oke? Jangan kemana-teman. Jangan kemana-mana, tontonin terus video aku. Nah, jadi ini muka aku habis aku basahi. Ini hasil dari pemakaian masker ampas dari teh dan mandu. Ini hasilnya sih. Seger. Terasa lembut. Aku biasanya menggunakan masker ampas teh ini kalau lagi beruntusan tuh 3 kali dalam 1 minggu. Selang-seling aja ya, jangan setiap hari berturut-turut. Oke? Nah, jadi sekian dulu video dari aku. Tunggu video selanjutnya dari aku ya, teman-teman. Bye-bye!